Konnichiwa guys Udah lumayan lama gak bikin video lagi Sekarang Gue lagi di Chiba Mau bikin video lagi Sama Siaco Jadi rencananya hari ini Kita mau ke Apa ya Waterfall itu Air terjun Air terjun di Chiba Ini sekarang kita lagi Jalan ke parkiran Mau ngambil mobil Terus Cuacanya hari ini juga agak mendung ya Gak cerah-cerah banget Ini sekarang Padahal udah Ini ya Udah masuk musim semi Tapi suhunya gak langsung Naik gitu ya Masih agak dingin ya 11 derajat gitu Masih agak dingin Ya Saya Chiba lagi ngambil mobilnya Dari parkiran Kita tungguin aja Kita masuk Terus Masih lagi Daribu 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 ah lumayan nih katanya sih lima menit kata navigation sekarang jam 12 masih jarak 60 km kira-kira kita nyam yeay akhirnya cerah juga ya Oh ada informasi katanya sekitar 10 km kedepan ada macet ya moga-moga aja enggak macet parah ya ini nih penampakan desa-desa di Jepang terutama yang di Ciba kalau ini di Ciharashi wih luas banget gila ini baru mulai nanam padi nih soalnya kan baru masuk musim musim semi serius banget bener-bener desa banget guys ini udah keluar kota masuk desa keluar desa masuk gunung keluar gondong masuk lagi ke desa nih kapan nyampingnya nih maksudnya Tunggu Yoma masih 700 km lagi guys kita udah sampai di Takataki terus karena kita berhubung lewat Takataki kita lewat danau Takataki jadi kita mampir aja kita lihat danau Takataki itu kayak gimana ya sekalian lewat aja kan ngapakan kita nggak tahu kapan lagi main ke sini ini bentar lagi nyampe tadi udah kelihatan danau nya damnya udah kelihatan juga airnya sih enggak terlalu tinggi ya tapi enggak tahu kalau dipas di jembatan itu dan kita lihat aja ini view nya nih guys danau Takataki terus itu jembatannya enggak tahu bener-bener ya aneh ada danau nya oh segalian, DRAGON juga ada bikin di tengah-tengah ada apaan nonton ada apaan gitu di tengah-tengah setamu apaan itu? musik? Nampak tomo Tau tuh bentuknya bentuk apaan Ah, asok ada yang ada ya Shrine yang ada Mereka yang ada Ini yang kayak di Heroic Jembaton Ah, ada yang ada Ini yang Yang kemarin kita liat di internet Ayo kita ke bawah yuk Guys, kita udah nyampe di Danau Takataki Danau Takataki, itu belakang Lihat Tadi kan kita dari jembatan yang merah itu tuh Eh, gimana sih liat ya Terus kita berhenti disini Ah, parkirnya gratis Parkirannya juga luas Pemandangannya asik juga ya Gratis soalnya Itu ada Apa ya, yang bentuk Yang merah itu loh Ini kayak yang di Hiroshima Bebek Itu naik bebek-bebek kan tuh Ada disini Mana ya Oh, liatkan gak Oh ini 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 Bebek-bebek kan nih Tapi gue takutnya Ditipu Harus gue yang gerakin Harus gue yang ini Apa gerakin bebeknya itu yang repot Naik dua orang Tapi sendiri Itu yang gue takutin Terus disini juga bisa buat mancing Tuh banyak orang mancing ikan kan Mancing ikannya 640 termasuk pajak Eh, 648 deh termasuk pajak Kalau naik kapal itu Kapal yang kapal buat mancing ini Ini lebih murah Tapi kalau yang bebek itu lebih mahal Eh, enggak deh Berapa ya? Lupa gue Kalau gak salah kapal buat mancing ikan ini 2000 yen Terus yang bebek-bebekan itu 1000 berapa gitu ya Berarti bebek-bebek yang lebih murah ya Kita lihat ada apa aja yoo Tuh Banyak banget orang mancing ikan Ah, Syaco Selfie-selfie-an Ini kayak di Hiroshima nih Tuh, Hiroshima juga ada kayak gini kan Syaco Oh, itu tuh guys Ini nih Kata Syaco Ini bentuknya Capung Kalau Capung itu bahasa Jepangnya tambo Wah, di dalam situ bisa buat orang mancing ikan juga tuh Enggak kehujanan gitu ya Jadi kailnya dikeluarin kan Kailnya dikeluarin tuh kelihatan Atau kalau mau mancing di luar juga bisa Ini spotnya Sabtu minggu bisa buat main-main keluarga juga sih ya Tapi lokasinya agak jauh Ada dua ya Ada ini sama ini ya Si Caco Yang Capung yang mana? Ada dua tuh Yang kiri apa kanan? Yang kiri Yang kanan Yang ini deh Yang Capung Yang ini gak tau bentuknya apa Ini yang Capung Halo guys Kita ketemu lagi Ketemu lagi Jadi Eh Setelahin Eh, Koko atau Koko? Danau apa? Danau Takataki Danau Takataki Kita pergi ke Namanya nanti? Apa ya? Apa ya? Air turjun apa gitu namanya? Iya iya Lupa ntar nyampe baru kasih tau deh Lupa namanya Ya namanya aku tidak tau Yoro Yoro nantara-kantara Ya Gitu deh Jadi Sekarang Pengemudinya ganti Drivernya ganti guys Ya Kasihan kan dia udah capek Dia udah jalan Ya aku mau lihat 50 km kan Pengalaman Oke Bisa lihat Pemandangan bukan pengalaman Pemandangan 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 Oke Let's go Yow Lihat 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 Saya sudah lapar Tapi Di sini Ya kayaknya Gak ada Restoran Gimana ya Gimana ya Kita makan apa ya Makan Lihat Cari convenience store aja Cari convenience store Tapi convenience store juga gak ada Stasiunnya lucu banget Kecil banget Oh Gak keliatan lah Itu Stasiunnya kecil banget Sampai Hehehe Sangat KEMUCHI KANE Suyu Yuhuu GANG 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 Music GANG MENTION Mountains Throne Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Tanneh retanya Tanneh hari itu menonton selesai tempat bayi 好的 mood yang beradaana Tidak ada siap dah tidak dan baru tapi itu setup Ini seperti ini Ini sangat bagus Ini benar Ini ada pemerintah Ini ada otak town Oh, ada pemerintah Ada pemerintah Gila, parkirannya di atas gunung Tapi kita mesti ke bawah tuh Ada di bawah sana Tuh ada pintu masuknya ya Ini pintu masuknya Berhubung udah jam Ini kan di atas Berhubung kita udah nyampe Ayo kita ini aja Coba liat ke depan aja Gak apa-apa kok Perjalanannya lumayan capek, 2,5 jam Karena kita sambil Tadi sempet masuk ke Takataki Apa Danau Takataki ya Itu setengah jam kali Yuk kita liat ada apa disana Check it out Ini dia guys Air terjunnya Gratis ya Cajo Gratis Gratis, masuknya gratis guys Tapi masih kesininya pake mobil Oh airnya jernih banget tuh Ada orang di bawah Airnya jernih banget Oh air terjunnya cuma segini doang Coba kita liat lagi Keren keren Guys suaranya kedengaran banget tuh Oh gimana Yeeees Jampu 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 Jangan jangan loncat Bahaya Ada tulisannya gak tau apaan ini Apaan ini Gak percayaan tuh dikasihin koin-koin tuh Gak percayain orang Jepang 100 yen Ada yang 10 yen Ada yang 5 yen Gimana? Keren kan? Keren Perjalanan 2,5 yen Gak sia-sia Dan ini gratis Bistis Guys Air terjunnya dari sana Terun tuh Guys Ternyata nama air terjun ini Namanya Awamata no Taki Waterfall Di belakang situ tuh bisa buat main air nih Di sini juga bisa sih Tadi kan di atas sana bisa Orang-orang ada main air juga tuh Di atas sana Sekarang kita mau ke bawah Oke Akhirnya Wuuu Iji masyum Ada nenek-nenek bongkok Guys kita udah nyampe di bawahnya nih Kasih liat gak nih? Kasih liat gak? Kasih liat nih Iya ya Di bawahnya gak bisa guys Gak bisa jebrang guys Soalnya udah sore Udah jam 4 Airnya udah tinggi kan Soalnya air yang dari atas itu udah tinggi Jadi gak bisa jebrang Jadi kita nyampe di sini aja Banyak orang udah teranjang kaki ya? Teranjang kaki Lepas patu Iya juga sih Nyeker Tuh Orang-orang Gak bisa jebrang juga ke sini Tapi ya paling gak Kita bisa liat view-nya dari sini Tadi kan kita dari atas ya Dari atas sana ya Dari atas sini deh Dari atas sini Itu view-nya kayak gini Awamata no Taki Waterfall Bisa berenang juga nih Di sini nih Kalau mau berenang nih Turun di sini berenang gitu kan Bisa juga Ada 2 jalur sini Ketemu jadi satu Ini yang Kalau liat di internet Mungkin view-nya yang dari sini deh Ini nih guys pintu masuknya Awamata no Taki Tapi di sini Mesti parkir sih di sini Tadi parkirnya di sini di atas Asik juga ya Asik Gila silo banget guys Sekarang Udah sore banget Jadi mau jalan pulang Aduh si Acu kemana lagi tuh Kayak bocah dia Jujur ini pengalaman pertama gue Selama gue di Jepang Gue ke air terjun di Jepang Dan ini lokasinya di Kanto ya Di Chiba Ya guys Sekedar info aja itu Semoga Video ini bisa berguna Bermanfaat buat Yang nonton Paling gak Bisa jadi hiburan lah Buat yang nonton ya Dan Sub indo by broth3rmax Bersi Bye bye selamat menikmati